Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Hari ini aku, Rotri Octaviani, mau bikin cemilan Mau tau gimana prosesnya? Yuk simak videonya, sampai selesai Bahan-bahan yang dibutuhkan Ada 1 bungkus atau setengah kilogram tepung ketan 3 butir telur, 1 sendok makan margarin 1 bungkus vanila bubuk Dan ada santan Disini aku pakai 200 ml santan Dan ada 200 gram gula pasir Boleh dikurangin kalau teman-teman kurang suka manis Dan ada setengah sendok teh garam Langsung aja kita mulai Siapkan wadah, kemudian Pecahkan telur Telurnya pakai 3 butir Dan masukkan gula sebanyak 200 gram Boleh dikurangin kalau teman-teman kurang suka manis Lalu kocok sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin Kemudian ini kita aduk lagi Sampai tercampur rata Lalu selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam Dan juga vanila bubuk Kocok lagi sampai semuanya tercampur rata Kalau sudah Masukkan tepung ketan putihnya Kedalam wadah yang tadi sudah berisi Adonan telur Lalu aduk hingga rata Boleh menggunakan tangan Atau juga boleh menggunakan sepatula Setelah mulai tercampur rata Sekarang kita bisa tambahkan santan Sedikit demi sedikit Santan ini kita masukkan secara bertahap Jangan langsung ya Supaya nanti kita bisa mengontrol tekstur dari adonannya Dari sepatula Kemudian aku lanjut uleni menggunakan tangan Pastikan tangannya dalam keadaan bersih ya Karena ini adonannya masih terasa berat Jadi aku tambahkan sedikit lagi santannya Lalu uleni sampai kalis Dan membentuk suatu adonan Nah ini sepertinya santannya cukup ya Jadi total santan yang aku pakai adalah Sekitar 150 ml Nanti bisa disesuaikan dengan besar kecilnya telur Kurang lebih nanti adonannya akan seperti ini Teksturnya Kalis tapi tidak terlalu keras Dan juga tidak terlalu lembek Untuk cetakannya Aku menggunakan batok kelapa seperti ini Kemarin dibuatkan oleh bapak Nah caranya gampang banget Cari batok kelapa Lalu cuci bersih Dan dilubangi dengan mesin bur Untuk jumlah dan letak dari lubangnya ini Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya Lanjut ke cara pembuatannya Siapkan nampan atau talenan Kemudian ambil sedikit adonan Kemudian dengan menggunakan batok kelapa Yang sudah dilubangi Kita akan tekan-tekan seperti ini Jadi nanti ada adonan yang berbentuk cacing Keluar dari lubang-lubang tersebut Untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa lihat videonya Nah ini dia hasilnya Jadi sudah terbentuk cacingnya Atau untuk yuyunya Kemudian kita bisa ambil Menggunakan spatula atau sendok Kurang lebih hasilnya akan terlihat seperti ini Nah kalau dirasa agak lembek Atau agak lengket Ini batoknya bisa dialasi Atau dilapisi dengan tepung ketan tipis-tipis ya Kalau untuk cetakannya Sebenarnya bisa juga beli di toko kue Atau di online shop Tapi harganya pasti lumayan mahal Jadi kalau bikin sendiri Lebih terasa ekonomis Dan juga nantinya cetakan ini Bisa digunakan untuk kue lain Seperti putu mayang Atau kue-kue lainnya Lakukan hal yang sama Sampai adonannya selesai dibentuk Terima kasih siapkan wajan atau kuali kemudian masukkan minyak dengan jumlah yang lumayan banyak dan kita akan mengangsak menggunakan api yang lumayan kecil seperti ini masukkan adonan secukupnya kita akan goreng menggunakan api kecil supaya matangnya bisa sempurna dan sampai dalam jadi nanti teksturnya bisa garing dan renyah sampai dalam juga kalau kita menggoreng pakai api besar nanti hasilnya di luarnya sudah matang kecoklatan tapi di dalamnya masih belum matang makanya kita menggorengnya harus menggunakan api kecil kalau kuenya sudah mulai kokoh seperti ini jangan lupa untuk dibalik-balik ya supaya matangnya bisa merata ke semua bagian saat adukannya dirasa sudah enteng dan juga sudah kecoklatan golden brown seperti ini kemudian ini kuenya bisa kita angkat lalu tiriskan dan lakukan hal yang sama sampai selesai nah ini dia hasilnya kue untuk yuyu atau kue cacing atau juga kue akar kelapa hasilnya sudah jadi dan banyak banget ya lumayan bisa jadi satu toples yang lumayan besar teksturnya garing banget keriuk gurih santannya ini berasa banget dan juga manisnya ini pas jadi bikin makin enak dan bikin lagi gitu deh gimana gampang banget kan cara bikinnya bahannya juga mudah didapatkan ini recommended banget resepnya jadi selamat mencoba jangan lupa untuk like share video ini kalau kalian suka terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir jangan lupa subscribe juga buat yang belum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati